Luis Mia diharapkan bisa bertahan di Persib Bandung untuk tetap mengisi kursi kepala pelatih. Salah satu pemain legendaris Maung Bandung menginginkan agar Luis Mia masih bisa melatih squad Maung Bandung. Ya kita harus melihat Luis Mia lebih panjang lagi 2 tahun dan lain-lain, ungkap Firman. Firman menyampaikan terlepas dari gagalnya pelatih dari Spanyol mempertahankan posisi Persib Bandung sebagai runner-up di kelasmen Liga 1 Indonesia musim ini, diirnya masih yakin kalau Luis Mia adalah sosok pelatih yang layak untuk menjadi arsitek Persib. Tentu dong masih layak. Kita tidak bisa menilai Luis Mia, hanya dengan beberapa pertandingan, kata Firman. Berita lainnya. Supporter Persib Bandung, Boboto akan dibuat full senyum, senang, oleh tim kebanggaannya dalam waktu dekat. Bahkan, pemain timnas Indonesia tersebut kabarnya segera diumumkan oleh Persib Bandung. Persib Bandung adalah satu di antara kontestan yang cukup sibuk dalam berburu pemain anyar jelang bursa transfer awal musim 2023-2024 dibuka. Pemain timnas Indonesia yang kabarnya sudah melakukan penandatanganan kontrak di Persib Bandung tersebut adalah Edo Febriansyah. Kabar tersebut diunggah oleh akun Instagram yang membahas transfer pemain dan pelatih Liga Tanah Air, Ghostball, Jumat, 21 April 2023. Selain Edo, incaran Persib asing juga sudah mulai ada pencerahan. Terbaru, Lukas Gama Moreira pemain Persikabo 1973 beri pertanda akan berlabuh ke klub barunya yaitu Persib Bandung. Lukas Gama sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai pemain belakang atau center-back. Bahkan Lukas Gama pun dapat ditempatkan sebagai pemain tengah dengan memiliki kemampuan body charge yang sangat baik. Seperti yang diketahui, Persib Bandung sendiri saat mengarungi Liga 1 2023-2024 memiliki masalah di lini belakang. Tentunya lini belakang Persib Bandung pun menjadi pekerjaan berat bagi manajemen dan jajaran tim pelatih. Dilansir dari akun Instagram Mas Perdi Persib, diketahui manajemen Persib telah mengirimkan proposal untuk merekrut Lukas Gama, namun Persikabo pun berupaya mempertahankannya dengan mengirimkan proposal yang sama. Ketertarikan Lukas Gama merapat ke Persib Bandung diperkuat dengan unggahan di akun Instagram pribadi Lukas Gama. Ia memberikan kode di snapgram pribadinya dengan memasang emote mata melirik. Dengan postingan tersebut, Bobotoh pun semakin yakin dengan datangnya Lukas Gama ke Persib Bandung, patut dinantikan. Hatur Nuhunsur sudah menonton, jangan lupa likes, subscribe dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe dan subscribe. Terima kasih telah menonton!